Dan kebelantara yang menakutkan inilah datang manusia, para ahli geologi. Orang-orang pertama yang mengubah daerah ini menjadi tambang emas hitam bagi Indonesia sambil menjaga kelestarian sistem kehidupan dan lingkungan hidup di situ untuk generasi kini dan masa depan. Mereka mencari minyak seperti yang telah berhasil mereka kerjakan di banyak daerah lain di Sumatera. Mereka berpusat di Rumbai, kantor utama PT. Kaltex Pasifik Indonesia, kontraktor perusahaan minyak negara Pertamina. Pemukiman ini yang dulunya hutan adalah pusat syaraf perusahaan. Kesinilah para ahli geologi mengirimkan laporannya, mengirimkan contoh batuannya untuk diselidiki dan dipetakan agar dapat diketahui apakah ada cadangan minyak di situ dan berapa banyak. Semua data dimasukkan ke dalam komputer dan jawabannya akan keluar dalam beberapa jam. Sebelumnya hal ini memakan waktu berbulan-bulan. Berdasarkan perhitungan-perhitungan ini, para insinyur mengadakan studi kelayakan penjajakan ekonomis pembuaran sumur, sedangkan yang lain menghitung kemungkinan laba dan rugi. Dan tidak hanya laba dan rugi, tapi pertimbangan-pertimbangan mengenai manusianya, lingkungan hidup dan ekosistem. Bapak Tahiya, Ketua Dewan Komisaris, menekankan perhatian dan kepentingan perusahaan mengenai hal ini dan menerangkan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan kepada seluruh staf dan karyawan. Para jurugambar dan teknisi mendesain, menyesuaikan dan menyusun peralatan yang dibutuhkan. Bagi kebanyakan orang, pekerjaan ini tampak sia-sia. Medan dengan seluruh keadaan sekelilingnya seolah tidak mendukung. Memompah minyak keluar merupakan satu faktor. Melestarikan lingkungan hidup adalah faktor lain. Ini merupakan usaha untung-untungan. Berjudi dengan tenaga manusia, mesin-mesin dan alam itu sendiri. Hutan perawan di tanah datar ini terletak di dataran rendah pantai timur Sumatera di bagian barat Indonesia. 25 km dari pantai terdapat dua buah danau, yaitu Tasik Pulau Besar dan Tasik Bawah. Penelitian seismograf menunjukkan adanya cadangan minyak yang potensial di wilayah ini. Menara bor yang diangkut dengan helikopter dipancangkan dan delapan sumur kemudian dibor. Dari kesemuanya ini, empat ternyata hampa. Yang empat lainnya menghasilkan minyak. Dari penemuan ini, dua lapangan minyak baru terjelma. Yang lebih kecil dinamakan Beruk dan yang lain Zamrud. Keduanya akan dihubungkan oleh saluran pipa ke stasiun pengumpul. Kemudian ke stasiun pompa yang ada, tangki pengapalan dan dermaga minyak dumai. Kesemuanya itu membutuhkan waktu enam tahun sampai hasilnya terlihat. Enam bulan diperlukan agar proyek tersebut dapat dimulai. Enam bulan untuk menggalang kerjasama antar departemen. Enam bulan untuk menetapkan prosedur. Memesan bahan-bahan dan peralatan. Dan yang paling utama menetapkan waktu untuk memastikan agar semua berjalan lancar sesuai dengan jadwal. Semuanya dijadwalkan. Bukan pekerjaan yang mudah bila beratus-ratus orang. Bahan-bahan serta peralatan harus dikapalkan dari berbagai penjuru dunia ke medan yang tak dikenal. Dimana cuaca dan musim hujan dapat menghambat operasi selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Sungai siap. Awal jalan kehidupan operasi ini. Melalui sungai ini diangkutlah bulldozer, mesin keruk, alat perata dan truk untuk pembangunan jalan. Dan bahan-bahan bangunan, pembangkit tenaga listrik, bahan bakar, air dan makanan. Seperti tentara maju perang, semua harus digerakkan. Seperti tentara maju perang, semua harus digerakkan. Suatu berjalan lebih jauh. Para peneliti harus bekerja lebih dulu dan sebuah jalan pun mulai terwujud. Latirid adalah sejenis tanah liat mengandung besi yang sangat umum terdapat di Sumatera. Tanah jenis ini mungkin tak baik untuk pertanian, tapi baik sebagai dasar yang pokok untuk pembuatan jalan. Dari lokasi pemukiman dan daerah-daerah sekitarnya, Latirid dicidup dan diangkut dengan truk ke jalan yang sedang dikerjakan meter demi meter. Di sungai, sebuah feri penyeberangan mendekati penyelesaiannya. Jalan-jalan yang menghubungkan pemukiman sementara dengan kantor proyek telah selesai. Dengan kedatangan feri, waktu perjalanan jadi dipersingkat beberapa jam dan pengapalan alat-alat dapat sesuai dengan jadwalnya. Ketika jalan terus bertambah panjang, dataran tinggi ditinggalkan dan kita mulai memasuki daerah berawat di mana sumur-sumur harus dipork. Mulanya, laju proyek dapat dikendalikan, tapi seringkali truk-truk terjebak dan karena keadaannya berawat. Truk-truk tadi tak dapat berputar akibat tanah sekitarnya sangat labil. Masalah ini dapat diatasi dengan dipasangnya sebuah papan tumpuan yang bisa dipindah-pindahkan. Sehingga ketika pembangunan jalan bergerak maju, papan tersebut diangkat dan digeser ke posisinya yang baru. Di tempat-tempat lain, rawat tersebut begitu dalam, sehingga dasarnya tak bisa diduga. Pipa-pipa pembuangan kemudian dipasang, tapi ini pun sering berakhir dengan kegagalan. Berjam-jam waktu habis untuk mengerjakan bagian ini, yang akhirnya ternyata hilang tenggelam entah kemana. Para ahli teknik menghabiskan waktu berjam-jam yang melelahkan untuk mengalihkan jalan ke alurnya semula, karena dasar tanah yang kuat tak kunjung ditemukan. Dengan keadaan yang makin memburuk, dipakailah keran terapung dan selokan-selokan digali di kedua sisi jalan. Untuk mengangkut permukaan jalan ke tingkat di atas air, bahan-bahan organik yang diteruk dicurahkan ke atas permukaan jalan yang sedang dibuat, dan kemudian ditimbuni dengan berlapis-lapis latrit. Sungguh suatu pekerjaan yang melelahkan, tapi lagi-lagi teknologi, kreativitas, dan kerja keras menawarkan jawabannya. Setelah lapisan dasar di atas permukaan rawa dinaikan, sebuah bahan penstabil jalan digelarkan. Sejenis bahan serat, tahan lama, tidak susut, dan tidak membusuk terbuat dari poliester. Fungsinya adalah untuk memisahkan jalan dengan lapisan-lapisan basah yang ada di bawahnya, membantu mempercepat perempesan air dan menyebar beban latrit. Teknologi baru ini untuk pertama kalinya diterapkan di lapangan-lapangan minyak di Sumatera, dan penggunaannya oleh insinyur-insinyur setempat telah terbukti berhasil. Selama hampir empat tahun mereka bekerja sepanjang hari dalam segala cuaca. Dan di belakang mereka menyusul rombongan lain dengan peralatan lain pula. Pemasang-pemasang pipa Mereka mengatur jaringan pipa. Sepanjang medan ini tiang-tiang penunjang amatlah penting. Kalau tidak, pipa itu pasti akan tenggelam tanpa bekas. Dan pekerjaan memasang pipa ini pun punya kesulitan sendiri. Sering tiang penunjang tersebut harus dibenam sampai mencapai kedalaman 30 meter sebelum menyentuh lapisan dasar yang kuat dan stabil. Sekitar 30 sambungan pipa dilas setiap hari dan semuanya diperiksa dan diuji. Setiap sambungan disinar X dan dipelajari untuk memastikan apakah sambungannya cukup kukuh. Pengujian-pengujian hidrostatik dan bobot mati juga dilakukan untuk memastikan bahwa daya tahan pipa-pipa sesuai dengan rancangan. Tak ada kebocoran. Kesemua 7.000 sambungan las terbukti sempurna. Berkat keterampilan dan kehati-hatian kerabat kerja pengelasan dan pemasangan pipa. Biliran sungai siap lagi direcoki para pekerja. Kali ini dengan alat penyedot dan alat pengeruh. Berabad-abad lamanya sungai ini jadi tungkuan kehidupan memberikan ikan, air untuk pertanian serta alat transportasi. Karena itulah untuk memelihara lingkungan ini beserta sistem kehidupannya. Jalur pipa harus dikuburkan pada alur parit yang dikeruk di dasar sungai siap. Untuk mengangkut pipa, sebuah hidung penarik dipasang pada kepala pipa. Bagian sepanjang 437 meter yang merupakan pipa insulasi berlapis semen ini mempunyai berat 372 ton. Untuk meringankan bebannya, tong-tong kosong ditambatkan sedemikian rupa. Operasi ini seperti juga kebanyakan operasi di semua lapangan minyak berjalan siang dan malam. Mesin-mesin berharga ribuan dolar baru menguntungkan bila dipakai terus-menerus dan tak dibiarkan mengangkut. Pekerjaan terakhir menggali selokan dan dalam 1,5 jam pekerjaan menarik pipa dimulai. Setelah memeriksa apakah pipa itu sudah terbaring di alur parit dengan benar, manusia-manusia katak melepaskan tong-tong pelampung dan mengawasi peletakannya. Bagian ini akan disambungkan ke pipa utama yang sekarang terlihat membentang di kejauhan. Kebanyakan dari pipa-pipa ini sudah diinsulasi terhadap suhu tinggi. Bukan untuk mengenyahkan panas matahari tropis, tapi untuk menahan agar suhu pipa dan minyak tetap tinggi. Percobaan-percobaan membuktikan bahwa titik cair minyak dari lapangan zambrut cukup tinggi dan untuk membantu alirannya, pipa utama harus dipanaskan. Ini adalah tugas kabel listrik pemanas yang dipasang sepanjang pipa. Ini adalah sistem pelacak arus listrik permukaan atau sistem skin electric current tracing yang seperti bahan penstabil jalan juga merupakan penemuan baru. Sebetulnya sistem ini akan menjadi sistem terpanjang di dunia yang terpasang di atas jalur pipa minyak berbalut penyekat. Tak heran bahwa benda ini mengundang kekaguman dari banyak pengunjung. Bapak Harun Al Rashid, Presiden dan Ketua Dewan Direksi secara berkala melakukan inspeksi dan memonitor kemajuan jalannya pekerjaan. Dan untuk menghidupkan aliran listrik pemanas pipa, menjalankan pompa dan menerangi pemukiman, dibutuhkan lagi sepasukan orang-orang terlatih. Mungkin lebih mudah daripada membangun jalan dan tak sesukar memasang pipa, tapi suatu kerja yang membutuhkan keberanian dan segudang pengalaman teknis. Ketika pipa-pipa telah terkubur di dasar Sungai Sia, kabel-kabel listrik pun direntang 30 meter di atas permukaan air pasang untuk memberikan ruang gerak yang cukup bagi kapal-kapal yang melintasi daerah ini. Semua sumur harus memompakkan minyaknya ke sebuah pusat, di mana stasiun pengumpul sedang mendekati penyelesaiannya. Serana ini dirancang untuk dapat menampung 100 ribu barrel minyak sehari. Dengan selesainya jalan-jalan, jaringan pipa, instalasi listrik, bergampungan dan serana-serana penunjang lain, perhatian sekarang tercurah pada sumur-sumur itu sendiri. Beberapa terletak dekat danau tempat minyak itu ditemukan. Sekali lagi, para insinyur, para ahli dan mereka yang berminat di bidang pelestarian lingkungan, mencari dan menemukan cara untuk memperkecil kemungkinan adanya gangguan menghadap alam. Bapak Tahiya menyempatkan diri untuk melihat dan memastikan bahwa semua kebijaksanaan dan peraturan perusahaan diikuti dan dilaksanakan. Menggunakan helikopter, menaiki perahu motor, ia mengelilingi wilayah operasi dan menyatakan perhatiannya atas dampak jangka panjang pembukaan daerah itu. Dan atas upayanya, daerah ini dinyatakan sebagai jagar alam yang melindungi manusia, hewan, dan tumbuhan. Seperti di daerah-daerah lain pun, pepohonan sedikit mungkin ditebang. Di daerah yang rawan longsor seperti ini, pohon-pohon tersebut dapat dipakai sebagai dasar yang kuat untuk mendirikan sebuah anjungan. Peralatan pembohoran tak banyak berubah selama bertahun-tahun. Dan para pembohor telah hafal apa yang harus dilakukannya dan kapan. Walaupun itu merupakan kunjungan mendadak dari Presiden dan Ketua Dewan Direksi, hal tersebut tak mengganggu mereka. Mereka tetap mengerjakan tugas masing-masing. Dari 37 sumur yang dibor, beberapa di antaranya mempunyai kedalaman lebih dari seribu meter. Setiap sumur memerlukan waktu pembohoran yang lama, dan itu hanya merupakan sebagian pekerjaan. Tak ada yang bisa dicapai dalam waktu semalam. Jalan-jalan, jaringan pipa dan alur listrik, seluruh lapangan telah menyita bakat dan keringat banyak orang. Terima kasih telah menonton! Lima tahun telah berlalu, dan kini proyek ini telah mendekati penyelesaiannya. Pipa terakhir telah gilas, sistem perlistrikan sudah terpasang, sumur-sumur telah dihubungkan, stasiun pengumpul telah siap untuk diisi. Kini sedang menunggu barrel pertama mengalir. Dan pada kepala sumur, pejabat-pejabat pemerintah serta wakil-wakil dari dunia perminyakan berkumpul untuk menyaksikan penekanan tombol pertama dari pompa minyak yang akan mengalirkan barrel minyak pertama. Sebuah tombol sederhana ditekan. Suatu kerja yang telah memakan waktu hampir enam tahun dan menelan sembilan puluh juta dolar. Sesuatu yang mustahil telah menjadi kenyataan. Jadi sang minyak yang telah tidur berabad-abad lamanya di dasar bumi mulai merambah naik. Dari sebuah sumur melalui pipa berukuran 6 inci dengan minyak yang berasal dari sumur lainnya ke pipa 16 inci. Kemudian melalui pipa 24 inci yang berpenyekat dan dipanaskan muncul dari rawa-rawa menuju stasiun pengumpul. Di sini curahannya diukur sebelum memasuki sebuah jalur pipa 36 inci untuk meneruskan perjalanannya yang panjang. Terus ke stasiun pusat pompa. Terus ke tangki pengapalan dan ke pelabuhan dumai. Di sana diangkut untuk disalurkan ke pabrik-pabrik. Stasiun pembangkit tenaga dan rumah-rumah memberikan cahaya, panas, dan energi bagi orang-orang yang mungkin tak pernah mendengar tentang rimba belantara tropis di Sumatera dan tak pernah peduli akan perjuangan merambah rawa-rawa atau menyaksikan hutan belantara yang menjadi saksi bagaimana manusia datang dan menimba minyak. Mereka datang dengan mesin-mesin dan teknologi baru. Mereka menciptakan kesejahteraan untuk Indonesia di kemudian hari. Mereka tidak menyanyiakan tanah itu atau merusak kelestarian alamnya. Manusia abad ke-20 datang mengendalikan pembangunan dan menghargai sistem kehidupan. Daerah itu menjadi cagar alam dan sebuah warisan yang dapat dibanggakan oleh generasi mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!